Populasi penduduk kota A, anggap saja kota A meningkat sebesar 10% setiap tahun. Nah ini kuncinya di sini, 10% setiap tahun. Pada tahun 2011, populasinya 4.000 orang. Kalau dia meningkat 10%, berarti tahun berikutnya dia naik. Tahun berikutnya dia naik. Namun berapakah kenaikannya, kita akan coba lihat. Kita akan coba hitung. Di sini sudah dimulai dengan angka 4.000. Kita akan melihat bagian yang di sini, di sini, di sini, di sini. 10% itu cukup mudah. Kita tinggal coret saja angkanya 0-1. Berarti tahun berikutnya naik 400. Kira-kira berapa di tahun 2012? Silahkan. 4.400. Oke, terima kasih. 4.400. Oke, terima kasih. Lalu di tahun 2013 itu ya kita tinggal coret saja 0-1 ya. Lalu jumlahkan 4.400 dengan 440. Jadi berapa di tahun 2013? Terima kasih. 4.840. Oke, cukup mudah ya kalau kita belajar seperti itu ya. Lalu untuk di tahun 2014 itu ya nambahnya tinggal kita coret saja 0-1 di sini ya. Nah, nambahnya 4.84. Kira-kira berapa? Berapa? Penjumlahannya. Tambah 4.84. Saya minta maaf ya karena di tegak saya ini ada jalannya tambah 4.84. Nah, seperti itu. Mungkin kalian lebih mudah untuk mengerjakannya. Berapa hasilnya kira-kira? 5.000. 5.000 berapa? Ada Jacqueline, brief. 5.324, sah. Ya, 5.324. 5.324. Oke, terima kasih. Nah, untuk tahun berikutnya ini 0-nya sudah habis. Ya, karena 0-nya sudah habis, tidak masalah. Kita tinggal tambahkan koma saja di sini. Nambahnya 5.32,4. Ya, 5.32,4. Jadi, saya akan tuliskan di sini. 5.32,4. Nah, kalian juga tidak perlu bingung untuk menjumlahkannya. Karena apa? Karena koma 4-nya, ekornya itu ya sisahkan saja untuk nanti. Nanti, jumlahkan saja yang lurus ini. 5.000 berapa? 5.000 berapa? 5.000 kira-kira? 5.857,4. 5.866, ya. 5.856, ya. 5.856, ya. Nah, sudah ya. Ini sudah. Sudah ada isinya sekarang. Kita tinggal mengisi ke diagram berikutnya. Diagram garis. Nah, ini tolong grafik, tabelnya tolong diisi dulu. Tabelnya tolong dilengkapi di buku tulis, karena ini penting. Silahkan ya, saya berikan waktu 2 menit ya, untuk kita semuanya. Tabelnya tolong diisi dulu di buku tulis. Saya akan catat angka-angkanya. Ada 4.000. Ada 4.400. Lalu ada 4.840. Ada 5.324. Ada 5.856. Angka-angka ini nanti akan kita pakai untuk grafik. Sudah ya, kalau sudah selesai dicatat, saya akan pindah ke layar berikutnya. Saya akan turunkan ya. Maaf, ya, ini dia. Nah, ini angkanya pakai yang ini ya. Yang ini nanti saya akan hapus. Ini dia, saya hapus. Baik, ini angka-angkanya ya. Ini mengisi di sini dia, mengisinya di bagian sini ya. 4.000, lalu ini 4.400, 4.840, 5.324, dan 5.856. Kita akan membuat diagram garis. Ya, untuk diagram garis. Seperti ini. Berarti kalau 2011 di sini, ini di bagian tengahnya ya. Berarti ya, di bagian tengah, di sini 2012, 2013, 2014, 2015 di sini. Maka untuk yang tegak, itu adalah nilainya. Nilainya. Nilainya dari masing-masing angka-angka ini. Kita akan bagi di sini berapa nilai-nilainya. Berapa. Jadi, untuk nilainya, jangan ditentukan 1, 2, 3, 4. Karena ini ribuan. Kalau boleh, nilainya itu 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Atau boleh juga 500, lalu 1.000, 1.500. Seperti itu. Sekarang, karena di sini ada 4.000 ke 5.000, maka nilainya itu kita akan sepakati bersama-sama. Kita akan sepakati mulainya dari angka berapa ke angka berapa, sehingga nanti grafiknya akan lebih bagus. Idealnya, nilainya itu dimulai dari angka 0 berlipat ke angka yang lebih tinggi secara berurutan. Secara berurutan. Namun, karena di sini medianya terbatas, jadi saya akan coba semaksimal mungkin. Tolong digambar grafiknya di buku tulis. Tolong digambar grafiknya, sisi tegak dan sisi mendatar dengan tahun. Ini harus sama jaraknya. Harus sama. Misalkan sama. Oleh sebab itu menggunakan penggaris. Baik, saya akan pakai nilai ribuan. Saya pakai nilai ribuan untuk memudahkan kita. Silahkan sambil digambar. Seribu di sini ya. Seribu. Lalu saya kira-kira saja di sini dua ribu. Lalu di sini tiga ribu. Di sini empat ribu. Dan di sini lima ribu. Sekarang saya akan klikkan nilainya ya. Seribu. Dua ribu. Karena sampai lima ribu ya, berarti kita harus sesuaikan. Tiga ribu. Langsung digambar ya. Supaya kita cepat selesai. Empat ribu. Lalu lima ribu. Lalu lima ribu. Kita perlu lagi enam ribu di atasnya. Karena di sini ada lima ribu lapan ratus. Tidak perlu diperpanjang. Silahkan diperpanjang garisnya. Saya berpanjang sedikit untuk enam ribu. Sekarang yang dua ribu sebelas itu berada di posisi empat ribu. Karena ini diagram garis. Kita akan menghubungkan garis dengan garis. Kita akan coba hubungkan garis dengan garis. Dari sini ya. Dari 2011 naik dia ke empat ribu. Kalau boleh kalian pakai garis putus-putus. Pakai garis putus-putus. Dari empat ribu menuju ke sebelahnya sini. Ini pakai garis putus-putus ya. Itu lebih bagus. Lebih tepat. Lalu 2012 4.400. Saya akan gambar dari samping sini. Hampir setengahnya ya. Karena setengah itu 4.500. Setengah turun sedikit. Itu 2012. Lalu 2013 4.800 menuju ke 5.000 ya. 2013. Pakai garis putus-putus ya. Lalu 2014 itu 5.324. Di sini ya. Belum sampai setengah. 2014. Pakai garis putus-putus ya. Jangan lupa. Terakhir 2015 itu hampir ke 6.000. Belum di 6.000. Tapi hampir 6.000. Pakai garis putus-putus. Jangan lupa. Nah itu dia. Nah titik-titik yang terakhir itu nanti kalian belikan di sini titiknya agak tebal. Titiknya agak tebal. Ya titiknya agak tebal. Nanti terakhir tinggal dihubungkan. Tinggal dihubungkan. Saya titik-titiknya saya akan kasih bintang ya. Coba ya. Ini tolong agak tebal ya kalian ya. Di situ di bagian situ agak tebal. Nah setelah itu tinggal dihubungkan dengan garis. Ya dihubungkan dengan garis. Saya akan pakai garis warna yang lain ya. Saya usahakan supaya kelihatan. Nah itu dia ya. Kalau ini bisa membentuk garis lurus seperti ini boleh ya. Boleh. Seperti ini. Nah ini namanya diagram garis. Ya diagram garis. Harapannya di bagian-bagian ini kalau kalian mau hilangkan. Seperti ini. Nah itu enggak masalah. Karena ini adalah diagram garis yang kita butuhkan. Itu ini bagian ini. Makanya pakai titik-titik saja di sini. Garis putus-putus ya. Garis putus-putus. Kalau mau dihilangkan seperti ini enggak masalah. Jadi inilah yang dimaksud sebagai diagram garis. Diagram garis. Itu bagian yang pertama ya. Kalau kita mau merubahnya menjadi bentuk diagram batang. Itu mudah. Dari data yang sama. Dari data yang sama. Kalau mau membentuk diagram batang. Itu caranya sangat mudah. Dari titik-titik ini kita akan bentuk diagram batang. Boleh. Nanti jadinya seperti ini. Nah ini batang-batang ya. Batang-batang. Boleh dipakai warna yang lain. Biar dia lebih menarik. Boleh diperlebar juga enggak masalah ya. Tapi asal masih di daerah tersebut. Misalnya ini saya perlebar boleh. Asal nanti kalau ini selebarnya itu proposional ya. Kalau semua lebar seperti ini. Lebarnya sama. Biar dia sesuai dengan datanya. Diagram batang seperti ini. Dari titik atas ke titik bawah. Di gambar sebuah batang. Untuk diagram batang tidak perlu garis lurus ini. Tidak perlu garis lurus. Hanya batangnya saja. Kalau ini saya akan hapus. Supaya terlihat diagram batangnya. Nah ini diagram batang. Satu lagi ya. Nah ini diagram batang. Diagram batang. Jadi hari ini kita akan sampai kepada menggambar diagram garis satu. Lalu bikin lagi diagram yang kedua. Gambar diagram batang. Silahkan. Dilanjutkan di lembar kegiatan masing-masing.